Intro Model yang paling utama itu sebetulnya hanya kemauan dan mau belajar jadi tidak perlu istilahnya masuk ke perguruan tinggi atau akademi perhotelan jadi banyak chef-chef yang otodidak juga jadi mereka bukan lulusan dari akademi perhotelan tapi bisa sukses jadi profesional chef contohnya seperti saya sendiri itu sebetulnya saya baru D1 saya belajar dari pengalaman pengalaman dari entah itu di luar, di Eropa, di Amerika, dan di sini sendiri jadi memang saya punya prinsip kenapa orang lain bisa tapi saya tidak bisa jadi saya belajar secara otodidak dan banyak bertanya, banyak melihat yang akhirnya Alhamdulillah saya bisa jadi profesional chef kalau saya pribadi itu saya pengen lebih memperkenalkan makanan-makanan lokal di dunia internasional mungkin sudah diketahui bahwa beef rendang itu makanan nomor satu di dunia jadi saya ingin mencoba untuk memperkenalkan makanan-makanan Indonesia mungkin dari daerah yang lain supaya bisa lebih dikenal di dunia luar entah itu di masyarakat Indonesia sendiri ataupun di luar jadi harapan saya itu ya lebih banyak berkreasi itu saja nama saya Iqbal saya kurang lebih di dunia kulineri sekitar 12 tahun untuk sevelisasi kurang lebih 5 tahun saya di Jepanis satu tahun di sushi sashimi, di gengki sushi dan 4 tahun lagi di yakiniku oranamon, restoran saya lebih suka yang mentah-mentah ya sushi sashimi kayak salmon kayak ini tapi interest juga ke makanan Indonesia nggak mungkin saya ngilangin cita rasa Indonesia profesi chef itu bukan hanya sekedar bikin makanan dan mengerjakan makanan profesi chef itu ada memanage memanage dapur, memanage bahan baku, membuat saus, kasih SOP terhadap kebawahan dan mengetahui kos kita berapa per bulan itu yang paling penting awalnya saya emang dari bawah dari nol dari dishwasher dan itu emang tekat saya melihat atasan saya atasan saya kok bisa jadi ini kenapa saya nggak bisa nah itu saya tikita-kita saya kesitu tapi setelah ini saya lihat basic saya nggak bagus diantara dari dishwasher itu cooking method, cutting method pun saya tidak mengerti nah untuk itu saya belajar di Akmindo satu tahun nah dari situ saya mulai bahwa dunia kuliner itu tidak hanya orang bisa masak tapi bisa semuanya kenapa saya ikut kuliner itu karena dari atasnya saya tidak dapat pelajaran yang baik makanya saya coba ikut ke universitas ini walaupun cuma satu tahun ya itu ada bekal ibunya lah perbedaannya istilahnya dari knowledge saya yang nggak tahu itu menjadi tahu dari SOP yang harusnya segini ini menjadi segini dari yang bareng tidak bisa harus nggak dipakai ini bisa diolah dipakai lagi intinya itu aja ya karena lihatnya orang enak gitu bikin makanan ngasih ke tamu tamu puas kita nikmat rasanya tapi kalau udah tamu bikin makanan kita komplain nah kita mencari kesalahan kita dimana intinya gitu aja terus di dapur itu kerja aktif kita nggak nggak istilahnya nggak hanya masak diri aja kita akan berpikiran bahwa kita bekerja di dapur itu stepnya satu atau dua ketiga ke depan itu harus ada ya itu makna lebih kita memikinnya dengan apa rasa apa kalau rasa yang lagi mood bad kita akan hasilnya jelek makanya kita membuat gimana nih makanan sebagus mungkin dan presentasi secakap mungkin karena kita disini franchise jadi kita hanya mengembangkan gitu jadi istilahnya kita juga punya patokan dari standarisasi pusatnya segala sesuatunya kita harus izin ke standar pusat kalau pengenapan saya sih kalau kulineri di Jakarta ini itu ada punya pos masing-masing nah misalnya kayak untuk makanan japanis itu ada posnya masing-masing kayak sekarang kan lagi ini sabu-sabu lagi ini kalau untuk western kan banyak juga yang ditebat kayak westernnya yang bulgar sepanjang posnya masing-masing menurut saya sih dunia kuliner di Indonesia ini tetap bersaing gitu loh dari masakan indonesianya pun gak mau kalah itu aja gitu munculnya cafe-cafe di jalan itu yang membuat makanan-makanan itu bersaing secara secara sehat dan inovasi-inovasi yang safe-safe keluar juga kerjakan itu sangat bagus semua karena japanis kuliner itu segala ingredientnya itu fresh semua ya kayak ikannya itu kita harus dapet fresh ikannya kan misalnya kita gak gak ada di lokal kita impor semua dan itu pun kargo semua dan barangnya pun emang agak susah agak susah yang itu saya suka disitu untuk menciptakan rasa itu kita lihat pasaran juga kita gak bisa ontetik kayak rasa seperti orang di japanis gitu loh pasaran kita gimana rasa suka orang kita gimana itu yang kita ikutin kita kerja disini untuk bikin masalah jepang tuh gak harus ego seperti di japanis yang penting kita punya position yang bisa diterima di pasaran jakarta ini kalau saya rasa bisa membedakan gitu loh khusus untuk yang di indonesian saya bisa di western saya bisa di japanis pun saya bisa membedakan jadi istilahnya kita punya lidah terlatih selama ini gitu loh jadi istilahnya bisa mempost-postkan untuk makanan tersebut semua kerjaan pasti ada jenisnya tapi kita memaknai kerjaan itu dengan ikhlas biar istilahnya semuanya lancar-lancar aja kan permasalahan banyak gak dari kerjaan aja tapi dari luar tapi tetap yang namanya kita masuk kerja harus fresh gitu loh fresh dalam arti kata gak mau tahu persoalan luar kita tetap kerja gitu ini sebenarnya sih bukan cita-cita sih karena kebetulan aja gitu loh saya masuk dari level bawah kalau ngeliat orang kerja kayaknya enak masak gerba-gerbuk gerba-gerbuk hasilnya rame nya itu puas gitu loh ngeliat orang kerja gerba-gerbuk gerba-gerbuk enak gitu itu aja sih intinya sih dari situlah saya mulai interest dan interest itu setelah saya liatin tuh gak hanya orang dapur tuh gak hanya bisa kerja doang tapi bisa memanage gak hanya bisa kerja doang yang bisa kerja doang tapi bisa kerja doang yang bisa kerja doang